hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita selamat datang di video kami ini di video kami kali ini kami akan membuat tutorial tentang cara pemasangan omsaklar tiga pas pertama saya memakai omsaklar tiga pas ini tutupnya saya memakai omsaklar 100 Ampere 100 Ampere 660 volt dan memakai merek German standar oke dan juga sudah persiapkan di sini ada kabel sih saya pakai kabel single-16 mili ini kabel untuk input ke panel panel beban dan saya sudah siapkan juga ini kabel 16 mili single-curve dari pln dan yang ini genset Oke untuk berikutnya sebelum kita mulai konek atau kerjaan ini saya persiapkan juga peralatan kerjanya peralatan kerjanya saya sudah persiapkan ini ada isolasi face paint cutter ini tang kombinasi tang potong dan ini saya sudah siapkan tembok untuk membuat tembok untuk memasang pakai viscer pakai viscer ini yang memilih saya pakai karena cukupnya pun kami kasih 4 cm lebih panjang supaya dia lebih kuat mempernya dan saya siapkan juga ini tang Ampere yang besar atau bisa dipakai untuk multipester atau bisa dipakai gitu buat multipester dan tangspun atau juga bilang banyak yang bilang juga tangpres karena disini kami memakai kabel single-curve 16 mili saya pakai tangpres yang kecil yang 10 mili sampai 35 mili saya sudah persiapkan juga ini tangpres yang besar yang untuk kabel besar yang mencapai 250 mili Oke langkah selanjutnya kita mulai saja cara mematang atau mengonek kabel ke kontak lalu Oke langkah yang pertama sebelum kita kerja kita harus tahu dulu mana jalur untuk ke panel dan mana sepul untuk atau konekan untuk ke genset atau ke PLN biasanya disini udah dikasih kode 1234142434 disini 1b 1a atau dibilang 1a 1b berarti ini 1a untuk genset PLN ini 1b 1b ini ini 1b ini untuk input ke beban atau ke panel Oke kita mulai saja pertama kita harus tahu kabel R spf kabel ini ada tiga kabel sengaja saya kasih warna penana atau menikmati kabelnya RST berarti kita mulai dari RST 0 Mari kita konek dulu airnya oke oke ini kabel airnya kita saya dapunnya ini untuk input ke buban atau ke panel sekarang kita pakai air air ini warna kuning saya pakai harus lebih kuat ya kalau daya gede kita kurang maksimum ngebautnya dia nanti akan ngepong bisa menimbulkan ikan api disini karena beratnya gede sekarang RST warna hitam kami pakai saya pakai selamat menikmati ini netralnya atau nol juga dijilang bisa, kita memakai biru masalah pemirsa kalau mau nol itu kalau bisa terakhir, kita buat skrom dulu RST nya pas 1 pas 2 pas 3 nya baru nol atau netral oke ini yang untuk info sudah panas sudah saya pasang, sekarang kita pasang ke jenset dulu kalau misalnya sebab kalau kita pasang ke PLN dulu, misalkan kita nggak ganggu connect yang ke jenset, usahakan ke kita konek yang ke jenset dulu yang bawah oke kita harus sejajarin, ini merah, kita harus pakai merah lagi ini pas 1 sudah untuk jenset sudah masuk dan kita konek lagi yang pas untuk pas 1 untuk mendatang input dari PLN PLN ini pemirsa di 1B ya oke pemirsa, ini ini pas 1 pas 1 dari PLN sudah masuk kita harus sejajarin pemirsa jangan terbalik pasnya ya kalau input hot input untuk ke panel merah kita harus merah semua ini PLN harus merah dan ini sudah jenset jadi RST nya nggak terbalik nantinya oke pemirsa ini tinggal rumah tangan yang terakhir 0 untuk ke PLN dari PLN oke oke begitu aja pemirsa yang penting pokok utama kita pas 1 input untuk beban ke panel R nya warna merah ini input skrum dari PLN nah nanti kita atas PLN pemirsa ini 0 kita over supaya PLN mati jenset ini pemirsa warna merah ini jadi jadi 1A kami gunakan untuk genset kebawah handle harus kebawah tengah 0 naik ke atas PLN dan apabila PLN mati itu tinggal nge-over aja langsung ke genset naik pintu oke begitu aja pemirsa tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati